. Nasib Ali sesai di PSIS terancam, Yoyo sebut Dragan, Bruno Silva, Flavio Beck digaji tanpa main. Hal itu diungkapkan CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi dalam pertemuan dengan supporter yang tergabung dalam Panzer Biru Tuntang, seperti yang terlihat dalam video di channel Youtube Yoyo Sukawi yang diunggah pada tanggal 22 September 2022 lalu. Mengenai nasib Ali sesai yang diboyong dari Persebaya Surabaya, Yoyo Sukawi mengatakan PSIS Semarang sedang mencari penggantinya. Ali sesai memang berat, tidak tertolong, dia harus kita ganti, kata Yoyo Sukawi menjawab desakan supporter. Meski mencari penggantinya, Yoyo menegaskan, karena Ali sesai sudah dikontrak selama 2 tahun makanya tidak bisa begitu saja dipecat. Cara yang akan diambil PSIS Semarang adalah, mencoret Ali sesai dalam daftar squad tetapi statusnya tetap sebagai pemain tim Mahesa Jenar itu, itu berlangsung sampai Ali sesai mendapat klub baru atau sampai kontraknya berakhir. Pemain sepak bola memang seperti itu, tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, itu aturannya, ucap Yoyo Sukawi. Terkait masalah ini, Yoyo juga mengungkapkan bahwa ada 2 pemain asing yang terikat kontrak dengan PSIS Semarang meski tidak dimainkan, kedua pemain asing itu adalah Bruno Silva dan Flavio Beck. Setiap bulan masih kita bayar, jadi dia di negaranya, tidur-tidur tetap menerima bayaran. Kondisi serupa juga dilakukan manajemen PSIS Semarang terhadap pelati Dragan Jukanovic. Dia masih kita bayar, meski tiap hari dia maido kita, kata Yoyo. Terima kasih telah menonton!